Sudah terasa panas, jadi kita memasukkan Boleh aku coba mas ini ya pak? Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Kembali lagi di channel Cos Entertainment ya Video kali ini berbeda Ada yang berbeda, saya ke rumah Owner dari Alvaro Fried Chicken Ini yang menciptakan Heeey Iya Beliau ini Beliau ini Yang membuat Kentucky Fried Chicken juga Tapi rasa itu seperti ayam KFC Gimana proses pembuatannya Sekalian mau ngajarin? Boleh ya? Boleh Sekalian kita mau buat yang ke mana? Kulkas Orang kaya kayak gini ya kawan Di konten aku ini gak ada kulkas kayak gini Jadi ini ayamnya, kita lihat dulu ya pak Ini ayamnya kayak gini Ini ayamnya kayak gini Wow Ini bumbunya bumbu sendiri ya pak? Iya Ini udah dimaksikan bumbu Gawan bumbu sendiri Ini rahasia ya Jangan ditirun Kalau pakai Raiko bisa juga kan? Bisa Tempor Raiko Alam putih Oke tepungnya Wiss Tempat tepungnya Mantap ya Tepungnya tepung apa nih? Tepung terigu Segitiga biru Segitiga biru Oke Terus Tapi jangan lupa dicuci tangan dulu ya Cuci tangan kita Ngaduk-ngaduknya Ini udah disediakan cuci tangan ya Sama beliau nih Ini bukan cuci tangan ya Ini bukan cuci tangan Ini bukan cuci tangan Panas dulu ya pak Iya Berapa Sekitar lima menit Sekitar lima menit Ini Dan satu ini Berapa ayam yang bisa nih pak? Kita goreng Enam atau tujuh Enam atau tujuh Wiss Tapi gak merasa rugi pak Tempat nasi gitu Dimakan Tempat nasi Bagi-bagi yang ada bekas Oke kawan-kawan kita tunggu ya minyaknya Panas dulu Oke Kalian-kawan nih Minyaknya udah Panas Udah terasa panas Jadi kita memasukkan Boleh aku coba mas ini pak? Boleh Boleh ikut Gini aja ya pak Coba lihat nih Udah berapa lama Menikunin kayak gini pak? Ini udah lama Udah lama? Udah sekitar 2 tahun Udah 2 tahun Wah Jadi orang mesennya Lewat apa pak? Datang ke rumah? Datang ke rumah bisa GoFood bisa GoFood juga bisa Apa namanya GoFood? Di GoFood Alvaro Fried Chicken Alvaro Fried Chicken Harganya? Harganya Yang krispi biasa Sangat murah Sangat murah 9 ribu 9 ribu Sebenarnya guys Nanti kita coba ya guys Nanti kita coba Coba lihat Ini berapa lama nih pemasakan yang ini pak? 13 menit 13 menit Dia ada tamer ya Oh ada tamernya Iya Taman manualnya ada Oh 13 menit 13 menit ya Jadi apinya memang standar kayak gini ya Api pertama Api pertama Terus api kedua Nanti dikecilnya lagi Untuk matangannya ya Bagus sampai fryernya ya Sangat bagus Jadi kan kawan Ini kita tunggu ya Ini kita tunggu ya Kita lambut Wow Hahaha Contoh sambal gepeg aja ya Contoh sambal gepeg Contoh sambal gepeg Harum gak? Bukuran lah Ini bubur Kok bubur jadi ayam? Ini bubur Yah Begitulah kawan Kita lagi menunggu Sekitar 13 menit tadi ya pak Iya 13 menit Ini udah mulai keriu Coba lihat kan pak Bisa di tengok pak Bisa Coba di tengok pak Nah Udah mulai keriu ya Udah kayak ayam KFC Coba lihat nih ya Aduh kawan Ini chicken strip namanya nih KFC Hahaha Oke kawan Kita tunggu Tinggal berapa menit lagi nih Ini ada waktunya 4 menit lagi 3 menit lagi ya Apinya ya Bitu ciltan Iya Bitu ciltan Menunggu kematangannya Ini usaha di rumah ya Jadi kalian boleh Mesan Nomor WA nya apa pak Kalau pesan Kalau pesan nomor WA nya ada 0823 8617 5736 Langsung pesan ya Langsung pesan ya Langsung pesan Langsung pesan Langsung pesan Itu ada minimal ya Minimal 28k Triongkir Sekitar Sukakarya Sekitar Sukakarya Ini udah lama Ini udah lama Kaki ya Gerang menunggu 15 menit Aku gak sabar Cuk besar-besar kali ayamnya Ini lihat Ini udah ada juga Ya masan nih Barusan udah ada 2 orang ya pak Satu pakai nasi Satu tidak pakai nasi Satu pakai nasi Jadi tetapi berapa itu harga Berarti jadinya Rp17.000 Dua ya Ayam pakai nasi Rp10.000 Ayamnya Rp7.000 Iya Dan kalian juga bisa Mesan TS Rp5.000 harga Iya Rp5.000 Rp5.000 kan Rp5.000 TS nya Murah Aduh Berapa lagi itu 5 detik 5 detik 36 detik lagi Ini prosedurnya harus sesuai ya pak? Iya sesuai Kalau gak nanti Gak krio Gak bagus matang Oh begitu Ini alarm apa namanya Ini timer pemasakan Nanti bunyi sendiri Kayak alarm tidur itu ya, yang mantap aku kira bapak yang menciptakan bumbu saya akan menciptakan bumbu sendiri ala rumahan tapi bagus setelah buat video ini mudah-mudahan apa-apa menciptakan restoran depan saji alfaro french chicken besok amin kemarin sempat kan pak iya sempat sempat udah buka masuk covid jadi turunlah omsetnya pertama-tama masuk corona sekarang mau apa lagi ya pak ya coba lagi kembali lagi bangkit lagi karena corona udah mau menghilang karena kita harus divaksin ini dia dengan harga 7 ribu sempat kan kawan coba lihat uis coba besar kali ya Allah ini sumpah besar kali nih ini ngiler aku aku belum makan juga udah makan tadi? belum? oke ini bagus sekali kawan yuk terus apa lagi kita nih pak setelah ini? setelah ini bikin bumbu geprek jadi ayam bapak ini gak pakai saus sambal? enggak oke saus sambal ada juga ada pilihan kalau mau ayam crispy biasa ada kalau mau geprek ada juga oh gitu iya jadi ibu rumah tangga yang baik benar enak ya 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 Terima kasih telah menonton